Beralih ke fakta selanjutnya, pagi tadi banjir setinggi 60 cm di Grogol Utara ke Bayoran Lama akibatkan 11 tempat pemungutan suara terendam, 4 diantaranya terpaksa direlokasi. Sementara itu di Kemayoran Jakarta Pusat, 3 tenda TPS Tambruk akibat hujan deras. Hujan sejak dini hari hingga pagi membuat kondisi 3 buah tenda tempat pemungutan suara. Di Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran Jakarta Pusat, yang awalnya siap digunakan seketika ambruk. Tenda dan tiang penyangga ambruk akibat tak kuat menahan beban air hujan yang deras mengguyur Jakarta sejak malam. Selain ambruk, nampak air setinggi 20 cm juga menggenangi 3 TPS tersebut. Sampai saat ini saya sudah memandu masih ke Ketua TPS Kelurahan. Kita belum mendapat jawaban untuk lanjutan seperti apa, apakah dilanjutkan atau tidak. Sementara, banjir juga melanda TPS 39, Rawa Indah Pegang Saan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Air merendam hingga ketinggian 40 cm. Ada puluhan TPS yang juga terendam banjir di RW 03 ini. Akibatnya, pemungutan suara ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Untuk sementara, kita dapat info dari Ketua TPS ini disekor atau ditunda sampai dokter memungkinkan dan penungkik aman. Baru, nanti ada tersembali. Berarti ditunda ya Pak? Sementara, hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak dini hari membuat kali grogol meluap hingga membanjiri pemukiman warga di Jalan Kemandoran Pluis, Grogol Utara, Jakarta Selatan. Ada 11 TPS juga ikut rendam dengan ketinggian air mencapai setengah meter. Empat TPS terpaksa direlokasi ke tempat yang lebih tinggi. Untuk TPS ini kemungkinan akan dilanjut. Tadi saya juga sudah info sama pengawas dan juga saksi dan juga ada info dari TPS. Biasanya itu bisa dikondisional saja untuk masalah waktu, bisa diperpanjang. Jika banjir masih terus merendam, panitia penyelenggara akan memberikan waktu tambahan untuk pemungutan suara. Panitia pemungutan suara memastikan surat suara dalam kondisi baik karena dievakuasi ke tempat aman. Tim Liputan meleporkan untuk NET.